Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaifahalukum Alhamdulillah anabi khair aydan Ananda sekalian mari kita belajar Pada pembelajaran kemuhammadiyan kelas 4 Bab mengenal 2 tokoh muhammadiyah Yaitu Kiai Haji Fakih Usman Dan Buya Hamka Dalam pembelajaran ini kita akan belajar dengan cara Memberikan pertanyaan dan memberikan jawabannya Selamat menyimak Siapakah Kiai Haji Fakih Usman? Beliau adalah seorang tokoh muhammadiyah Yang dilahirkan di kota Gersi Fakih Usman lahir pada tanggal 2 Maret 19 Apakah yang diajarkan masa kecil Fakih Usman oleh orang tuanya? Yang diajarkan adalah belajar membaca Al-Quran dan ilmu pengetahuan Kemudian apakah pendidikan ditempuh Fakih Usman ketika remaja? Pada usia remaja tahun 1914-1918 Fakih Usman belajar di pondok pesantren di Gersi Pada 4 tahun berikutnya beliau menimba ilmu di pondok pesantren di luar Gersi Yaitu tahun 1918-1924 Bidang apa saja kemampuan Kiai Haji Fakih Usman? Fakih Usman fasih dan menguasai sekali bahasa asing Yaitu bahasa Arab Kemudian beliau juga dikenal memiliki etos entrepreneur yang kuat Sehingga sukses mendirikan beberapa perusahaan Apakah jabatan yang pernah diamanakan kepada Kiai Haji Fakih Usman? Kiai Haji Fakih Usman pernah menjabat di pemerintahan sebagai menteri agama Kemudian Kiai Haji Fakih Usman menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah Pada pemilihan di Muqtamar ke-37 Dan beliau juga ketua persekutuan dagang sekawan se-daerah Gersi pada waktu itu Selanjutnya kita belajar tentang Haji Abdul Malik Karim Amarullah Siapakah Haji Abdul Malik Karim Amarullah? Haji Abdul Malik Karim Amarullah Nama tersebut disingkat menjadi Hamka Beliau adalah putra Haji Karim Amarullah Hamka lahir di Risa Kampung Molek Maninjau, Provinsi Sumatera Barat Ketika Hamka berusia 10 tahun Ayahnya mendirikan Sumatera Tawalib Yaitu semacam pesantren kalau di Pulau Jawa Apakah profesi dari Buye Hamka? Beliau sempat belajar Islam di Mekah Hamka merintis karir sebagai wartawan Sambil bekerja sebagai guru agama di Delhi Hamka mengukuhkan tekadnya Untuk meneruskan cita-cita ayahnya Dan dirinya sebagai ulama Apakah saja karya Buye Hamka? Di antaranya novel karangan Buye Hamka adalah Tenggelamnya kapal van der Wijk Kemudian Hamka merupakan seorang penulis Di antara karya ilmiah terbesarnya adalah Tafsir Al-Azhar Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini Pesan Ustadz dan Ustadzah di sekolah adalah Jangan lupa sholat lima waktu Jangan lupa membaca Al-Quran Jangan lupa belajar Jangan lupa membantu kedua orang tuamu Dan jangan lupa berhati-hati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh